assalamualaikum kembali lagi bersama admin di channel amatir jadul tv apa kabar teman-teman semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat fitur pesan sementara adalah sebuah fitur yang dapat menghapus pesan di chat WhatsApp secara otomatis dan jika fitur ini diaktifkan maka pesan baru yang sudah dikirim di chat tersebut akan hilang atau dihapus secara otomatis setelah 7 hari untuk itu di postingan kali ini jadul tv akan berbagi tutorial cara mengaktifkan fitur pesan sementara di WhatsApp seperti biasa sebelum lanjut ke tutorialnya buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan untuk memberikan dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan lebih baik yaitu dengan cara klik subscribe dan mengaktifkan juga tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Oke kalau sudah admin ucapkan terima kasih kalau begitu kita langsung saja ke tutorialnya Oke sebelum masuk ke aplikasi WhatsAppnya kalian pastikan terlebih dahulu kalau aplikasi WhatsApp kalian sudah terupdate ke versi terbaru kalau sudah kita masuk saja ke WhatsApp kemudian kita klik pada foto profil kontak dari cat yang akan kita aktifkan fitur pesan sementaranya kemudian kita klik icon info nah yang ini fitur pesan sementaranya masih dalam keadaan mati atau tidak aktif dan untuk mengaktifkannya kita klik saja pesan sementara kemudian kita klik kemudian kita klik nah ini sudah aktif maka semua pesan termasuk media pesan seperti foto dan video yang sudah dikirim di cat yang fitur pesan sementaranya sudah diaktifkan maka setelah 7 hari pesan tersebut akan hilang atau dihapus secara otomatis oleh WhatsApp dan jika kalian tidak ingin media pesannya ikut terhapus kalian aktifkan saja unduh otomatis medianya dan cara untuk mengaktifkan unduh otomatis medianya kita kembali kemudian kita klik 3 titik yang ada di pojok kanan atas kita masuk ke setelan kemudian di setelan ini kita klik penyimpanan dan data nah yang ini unduh otomatis media disini untuk unduh otomatis medianya hanya berlaku untuk pesan suara dan untuk mengunduh otomatis media foto dan video kita klik yang ini saat menggunakan data seluler kemudian kita pilih semua atau pilih foto dan video seperti ini kemudian kita klik ok dan saat terhubung ke wifi kita centang saja semua seperti ini kita klik ok kemudian kita kembali lalu kita masuk ke chat yang ini di chat ini kita aktifkan saja tampilkan media agar media yang sudah terunduh secara otomatis di whatsapp bisa tersimpan di galeri telpon kita aktifkan saja tampilkan medianya dan itulah tutorialnya cara mengaktifkan fitur pesan sementara di whatsapp jangan lupa like dislike juga boleh tapi tetap jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis mungkin cukup sekian sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum sub indo by broth3rmax